Nah baik saya mulai ya di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada materi tentang ini perkalian vektor menggunakan cross product ya minggu lalu kan yang di kelas ini berarti PJ ya PJ sudah mengikuti sampai ini jadi untuk hari ini kita melanjutkan sedikit lagi lah itu selesai hanya sedikit lagi nanti kita akan masuk ke bab yang baru tentang gerak lurus ya minggu yang lalu yang kita bahas sudah sampai ini ya saya ke namanya perkalian silang dua vektor yang nanti akan menghasilkan vektor nah ini perlu diingat jadi yang perlu diingat ini jadi kalau cross product berarti vektor dikalikan dengan vektor hasilnya vektor kalau dot product vektor kali vektor hasilnya skalar ya ini yang cross vektor operatornya bentuknya titik gitu ya maka ini menghasilkan skalar nah ini hasilnya skalar ini hasil yang kita bahas minggu lalu gitu ya sampai perkalian ini untuk dot product berarti nanti dikalikan untuk yang sesumbu AX BX ya AY BY AZ BZ tapi beda untuk yang eh ini cross product kalau cross product maka nanti menggunakan hasil ini tapi ini terlalu panjang caranya nah gitu ya caranya sangat panjang jadi caranya ini sangat panjang sehingga eh nanti akan saya beritahukan cara yang lain agar lebih mudah gitu ya Kenapa kok harus dengan cara yang kedua ini lebih mudah karena kalau ini kan kalian harus mengalihkan ini nih misalkan I cross J nanti hasilnya apa ya masih mencari-cari nanti jadi misalkan ini ada I cross J ini hasilnya apa kemarin hafal gak ikrol di hasilnya K ya jadi itu kan harus dihafalkan kalau itu menggunakan aturan yang ini I cross J hasilnya K K cross K hasilnya I K cross I hasilnya J Jadi selama dalam putaran ini Nanti hasilnya ini, positif semua Tapi kalau putarannya ke sana Arahnya, hasilnya negatif Jadi kalau I cross K hasilnya min J K cross J hasilnya min I J cross I hasilnya min K Ini ya, jadi Ini aturan yang digunakan di cross product Dan ini wajib hafal Nah lalu bagaimana kalau misalkan Tidak hafal Tadi kan untuk operasi ini ya Jadi misalkan I cross I cross K I cross K Berarti hasilnya adalah Ini min J dan seterusnya Nah sekarang kita akan coba Untuk cara yang kedua Cara matrix Jadi Kita akan gunakan cara yang kedua Ini kelas Eh 10 MIPA 1 Kamis Berapa ini? 23 ya Oke Sekarang Perkalian silang Dengan cara matrix Nanti kalian bisa memilih mana yang Lebih mudah gitu ya Perkalian silang Dengan matrix Menggunakan matrix Ini Oke Yang dulu Misalkan ini contohnya ini Contoh misalkan ada Oh ya Ini saya bandingkan Berarti ini harusnya sama dengan ini ya Kalau ini pakai A X A dan B Berarti nanti pakai A dan B juga Jadi misalkan Diketahui di soal itu A Vektor A Itu adalah Komponennya A X Kemudian I A Y J Dan A Z K Kemudian untuk Vektor B Ini adalah B X I B Y J Dan B Z K Kita akan mencari perkaliannya itu Menggunakan Ini Matrix Menggunakan matrix Caranya ini Jadi cara menuliskannya Perhatikan gitu ya Jadi ada A X B Nah nanti menuliskannya Tidak boleh kebalik Ya Tidak boleh terbalik Jadi nanti menuliskannya ini Pakai matrix Ini beli aja I Kemudian ada J Kemudian ada K Tuliskan sini Ada lagi Ini ada I J Ya Karena yang di depan ini adalah A Maka yang di baris berikutnya Adalah yang A ini Berarti pada Sumbu X Ada A X Pada sumbu Y Ada A Y Pada sumbu Z Ada A Z Ya Tidak terlihat Oh ini ya Oke ini ya Proyektornya Ngeblurin Berarti A Itu Kemudian pada Sumbu ini Tulis lagi A X Kemudian A Y Diulangi lagi ya Suku yang satu Dan suku dua ini Kemudian Yang terakhir Baru yang Vektor B nya Jadi ada B X Kemudian B Y Kemudian B Z Kemudian Tulis lagi B X Dan B Y Nah untuk mencari hasilnya Sebentar Ini saya tuliskan Ini ya Caranya nanti Ini Oh pas baris Dua pindah Halaman Nah ini ya Nah nanti Untuk mencari Pada arah X Pada arah X Caranya ini Jadi dikalikan Jadi pada arah Sumbu X Atau pada I Nanti Dikalikan ke sana A Y Dan B Z Tandanya positif Nanti ya Untuk yang Perkalian yang Miring ke kanan Nanti tandanya positif Jadi ini hasilnya A Y B Z Kemudian Dicari lagi Yang pada arah Sumbu X Diagonal ini Nah Kalau yang Perkalian miring Ke kiri ini Diberi tanda negatif Nanti Dituliskan Min A Z B Y Baru Diberi I Bisa ya Ditarik Di sini Ini ya Silang Jadi dikalikan ini Tarik ke sana Nah kemudian Untuk yang Berikutnya Yang arah Y Nah jadi Dikalikan ini G Ya Sana Kering ini Kisah Yang itu Nanti Hasilnya Positif Nah ini Positif Berarti Disitu Ada Z Az Kalikan BX Kemudian Untuk Arah Yang satunya Lagi Yang negatif Negatif Yang ini Ini miringnya Ke sini AX Dan BZ Ya AX Dan BZ Jadi Di bagian ini Ada Min AX B Z J Dan yang terakhir Tambah lagi Yang arah K Yang ada arah K Berarti ini Nah ini AX Dikalikan BY Jadi Situ ada AX BY Min Minusnya Nanti yang ini Cari yang Pakai K Nah ini Ya Pada arah Sumbu Z Berarti ada AY BX Di sini ada AY B X K Nah dah Jadi itu hasilnya Hasilnya sudah sama dengan Ketika kalian mengalihkan dengan menggunakan cara yang ini Cara panjang ini Silahkan kalian pilih yang mana Pilih yang ini Atau pilih yang pakai matrik tadi Yang ini kan harus menghafalkan ini I cross J Kemudian I cross K Apa hasilnya Jadi kalau untuk yang Menggunakan matrik Menggunakan matrik ini IJK nya sudah langsung ini IJK untuk hasil akhir ini Ya Hasilnya itu adalah untuk hasil akhir Ya gitu ya Nah jadi IJK Untuk yang itu adalah untuk yang hasil Akhir Sekarang Tinggal kalian pilih yang mana Pakai yang matrik Atau pakai yang dikalikan satu-satu Ya Tapi kalau saya lebih memilih pakai matrik ini Kan lebih mudah gitu ya Karena langsung ketemu arah akhirnya gitu ya Tapi kalau misalkan langsung hafal tipenya ini ya Bisa langsung menghafalkan ini Ini kan matriknya ini Hanyalah untuk salah satu jalan gitu ya Jalan untuk bisa Mendapatkan hasil Dari Perkalian silang Dua buah Vector Oh sebentar Oke Baik itu silahkan Kalau ada yang ditanyakan Ini materi terakhir untuk bab Vector Ya Materi terakhir untuk bab Vector Nah jadi Akan diceremati dulu Setelah ini nanti akan Saya beri contoh soal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati silahkan kalau mau situs dulu tidak ada remote-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang di rumah ini boleh sambil menulis ini yang di kelas sedang menulis yang baru bergabung ini tadi pembahasan tentang perkalian silang dari vektor untuk metode matrix menggunakan matrix jadi nanti kalian bisa memilih ya pakai cara yang manual atau pakai yang manual itu maksudnya dikalikan satu persatu dan kalau ini pakai matrix ini mencoba suara saya masuk atau tidak kalau masuk tolong dikirimkan chat saya tidak bisa mendengarkan suara soalnya ini saya lanjutkan ya jadi kata saya lanjutkan ini langsung ke papan jadi ini ya untuk selanjutnya ini contoh jadi contoh kalau misalkan saya memiliki vektor 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 p itu adalah 3 i plus 2 j plus 4 k kemudian ada v ini adalah i min j plus 2 k Kita akan mencari Berapakah nilai dari Atau berapa vektor Hasil berkalian antara P Cross G Jadi P cross G Nah Hasilnya Dari Itu terbalik atau tidak Tulisannya Tidak Pak Dicet ya Suaranya tidak bisa muncul Tidak terbalik ya Kalau disini tampaknya Dari kanan soalnya Oke Saya lanjutkan Saya ubah dulu Nah kalau seperti ini Apakah terbalik Mengetik ya Dicet Nah baik Jadi sekarang ini ya P cross G P cross G Mungkin disiap saya bisa maju Tidak berani Oh ya tulis Jadi saya Soalnya dulu ya Jadi Jadi pakai I Ini ada J terus K Ya Kemudian ada I J Oh K nya gak usah Karena yang ini Jadi P kan Apa Yang P Apa P Berapa Perhatikan disini Nah ini Berapa ini Berapa Tiga Terus Dua Terus Empat Kemudian Tiga Dua Nah ini ya Kemudian Sekarang yang Bawahnya Yang P Tulis Satu Terus Min satu Ini min ya Kemudian Dua Satu Min satu Nah Untuk mencari Arah I Berarti Ini Berapa Dua kali dua Empat Jadi nanti ada Empat Min Yang ini Empat kali Min satu Empat kali Min satu Min empat Ya Jadi tulis min Oh biru Min empat Kemudian Yang atas D Empat kali satu Empat Ini tadi I ya Empat kali satu Berarti empat Kemudian Ini Tiga kali dua Enam C Ini ya Yang K Tiga kali Min satu Min tiga Ini Kemudian yang ini Terakhir Dikurangi Dua kali satu Min Dua K Jadi hasilnya Empat Min Min empat Berapa Berapa D Lapan I Kemudian Empat Min dua Empat Min enam Min dua C Min tiga Min dua Min lima K Jadi ini adalah Hasil Dari perkalian silang Antara P Dan P P Cross V Hasilnya Ini 8I Min 2C Min 5K Jadi ini vektor yang baru Vektor ini sudah berbeda dengan P Bija dengan vektor V Jadi ini menghasilkan vektor yang baru Kemudian bagaimana kalau besarnya Ini Besarnya P cross V itu Untuk mencari besarnya ini berarti Dari tanda mutlak P Cross I Ini ya Besarnya P cross I Nah Berapa ini Berarti akar dari Nah ini Komponen X nya dikuadratkan 8 Kuadrat Ditambah dengan Min 2 Kuadrat Ditambah dengan Min 5 Kuadrat Hasilnya akar dari 6 4 Plus 4 Plus 25 Berarti ini adalah Akar dari berapa ini 3 8 8 Tambah 5 kan 13 Ya Jadi ini 9 3 Satuan Setelah nanti satuannya apa Tergantung besaran yang dibahas itu apa Jadi ya Kalau Torsi ya berarti Newton meter Jadi kalau Nanti Gaya Lorenz Berarti ya Newton Ya Nah baik Jadi itu contohnya Silahkan kalau ditulis Ditulis dulu Bapak Pak Sekarang sambil menulis ya Sambil menulis Saya lanjutkan Silahkan sambil menulis itu Ini kan sudah Diketahui hasilnya Jadi ya Bentuk vektornya Kemudian ada Nilainya Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana kalau Pertanyaannya Sudut antara Sudut antara Vektor P Dan G Mencari sudutnya Sudut lapit antara Vektor P dan G Nah untuk mencari Sudut lapit antara Vektor P dan G Ya Mencari sudut Antara P dan G Nanti Kita pakai ini Besarnya P Proses I Ini sama dengan Ya Sama dengan Besarnya P Dikali besarnya I Kalikan sin T Ya Dikali kan sin T Nah Besarnya P Proses I Kan sudah diketahui 93 Akar Jadi ini kita ketemu Akar 93 Besarnya P Berarti akar dari 3 kuadrat Tambah 2 kuadrat Tambah 4 kuadrat Ya Jadi 3 kuadrat Tambah 2 kuadrat Tambah 4 kuadrat Di akar Kemudian besarnya I Berarti 1 kuadrat Tambah Min 1 Kuadrat Tambah 2 kuadrat Di akar Ini dikalikan Sin T Dan ini akar 93 Kemudian Kemudian Apa itu 9 tambah 4 Tambah 16 39 Ya Akar 39 Kemudian ini 1 tambah 1 Tambah 4 Akar 6 Kalikan sin T Jadi nanti Sin T Sama dengan Akar Sama dengan akar Dibagi dengan Akar Ini kali ini Akarnya sama Sama-sama akar kuadrat Ya Bisa dikalikan Di dalamnya Jadi ada 5 4 18 Sama 5 Berapa 2 3 Nah Ini dihitung pakai Akulator Ya Jadi Akar 93 Berapa Ini berapa Kemudian ini Cari Z Sekarang Sekarang Coba pakai Akulator Ya Saya hitung dulu Pakai Akulator Karena itu Angkanya bukan Sudut istimewa Ya Jadi Menggunakan Akulator Kalau di HP-nya Sudah ada Akulator Sientifik Silahkan Sudah dibuka Akulator Sientifik Nanti Kita Buka Sudah ada 93 Nah Hasilnya 39 Derajat Jadi Sudut antara Bidang Ini Setelah ditempat Eskalator Ini 39 Derajat Komanya Adalah Koma Satu Ya 39 Koma Satu Kalau ini Pakai Akulator Ya Sampai Nanti Kalau diketahui Nilainya Istimewa Misalkan Setengah Setengah kan Tahu Sin Sin Berapa Yang nilainya Setengah Sudutnya Berapa Tiga Puluh Kalau misalkan Sinnya ketemu Satu Berarti sudutnya Berapa 90 Kalau ketemunya Nol Nol Berarti sudutnya Nol Gitu ya Nah Jadi Ini Contoh Kemudian setelah ini Akan saya berikan Contoh lagi Materi Di kelas 11 Yaitu tentang Momen Gaya Tentang Momen Gaya Atau Torsi Sudah selesai Menkatannya Belum Tapi yang sebelah timur sudah Saya Sebelah timur Yang Timur saya Hapus Selanjutnya Ini akan Contoh Ini kalian akan Memgunakan Operasi Vector Yang cross Product Ini Nanti di Kelas 11 Yang terdekat Kelas 11 Sudah Menteri Tentang Momen Gaya Nanti di Kelas 12 Ada Tentang Gaya Lorenz Tentang Momen Gaya Jadi misalkan Momen Gaya Itu Ini Jadi misalkan Ini ada Mungkin yang Ini yang Laki-laki Mungkin sering Melakukan Bongkar Apa Misalkan Motor Atau Ini Potong Ini Ini Misalkan Mau Membuka Baut Membuka Baut Nah Kalau Ketika Buka Baut Ini Ada Poros Putar Nanti Disini Ada R R Ini Adalah Jarak Antara Poros Putar Dengan Gaya F Ya Jadi Residu Beta Antara R Dan F Nah Ini adalah materi Kelas 11 Tentang Momen Gaya Atau Torsi Tentang Torsi Kemudian Saya beritahukan konsepnya sedikit Operasinya Jadi Torsi itu Torsi Konotasinya adalah tau Ini adalah Cross product dari R Dan F R Cross F Sehingga nanti akan menghasilkan Momen Gaya Atau Momen Putar Momen Gaya Kemudian Sudah Jadi nanti kita pakai ini Jadi ya Kemudian kalau besarnya Torsi Tidak saya beritahkan Tanda panah Berarti nanti R F Sin Z Tidak ada tanda panahnya Berarti besarnya saja Kalau ini vektornya Jadi nilainya ini Beda dengan nilainya ini Tapi kalau ini sama Nah Besarnya R Cross F Ada tanda mutlak Tapi kalau tidak ada tanda mutlaknya Tidak sama dengan Oke Sekarang misalkan diketahui 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 gitu ya Kalau R Ini adalah I Plus 2 C Plus 2 K Kemudian F F nya adalah Min I Min 2I Min 2I Plus C Min 2 K Oke Min 2I Plus C Plus Min 2 K Dan pertanyaannya adalah Tentukan Torsi yang dihasilkan Jadi R ini Satuanya dalam meter Kemudian F Satuanya dalam Newton R dalam meter F dalam Newton Tentukan Berapa ke torsinya Kemudian Besarnya torsi Dan Sudut Antara Ini Sudut antara R dan F Berarti untuk mencari Torsinya Kita Ini Tau Sama dengan R Cross F Jadi Kalian terima saja dulu Promosinya ini Tadi kelas 11 Biar dijelaskan lagi Sekarang kita hanya untuk Menteri keterampilan Keterampilan menggunakan Operasi Cross product Ya Sekarang ini Jadi Pakai materi saja ya Biar mudah ya Jadi pakai Ada I Kemudian ada J Ada K Kemudian ada I Dan J Nah untuk yang I Untuk yang R Yang R berarti berapa ini Satu Kemudian Dua Dua Satu Dua Sekarang yang F Min dua Satu Min dua Min dua Satu Sekarang yang arah I Berarti Ini Dua kali min dua Min empat ya Min empat Kemudian yang negatifnya Dua kali Satu Ini ya Dua kali satu kan dua Sekarang yang arah C Dua kali min dua Min empat Kemudian Ini Satu kali min dua Min dua Jadi empat Min min dua Kemudian Yang K Yang K berapa? Satu 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 kali satu ya Kemudian yang ini Min empat Jadi satu Min Min empat Sekarang Apa ini? Min enam ya Min enam I Kemudian yang ini Ini kan Ini kan empat Min min dua Berarti min dua ya Jadi min dua C Kemudian yang sana Plus Satu min min empat Lima ya Lima K Nah jadi ini adalah Torsinya Vektornya Jadi satuannya Newton Meter Karena R Satuannya meter F satuannya Newton Sehingga Untuk Ini Torsinya Satuannya Newton meter Jadi ya Jadi kita sudah memperoleh Jawabannya pertama Kita ketemui Sekarang tinggal Besarnya ini Besarnya Torsi Kalau besarnya Torsi Berarti Oh Besarnya Torsi Ini ya Saya hapus ya Saya hapus Oke Nah Baik Selanjutnya Kita akan mencari Besarnya Torsi ini Karena Torsinya Sudah kita tahu Vektornya Min 6I Min 2C Plus 5K Nah kemudian Kita akan mencari Besarnya Torsi itu Besarnya Torsi Berarti Tau Akar dari Min 6 Kuadrat Plus Min 2 Kuadrat Plus 5 kuadrat Ya Plus 5 kuadrat Berapa hasilnya 3 6 Plus 4 Plus 25 Apa ini 40an ini 40 tambah 25 Di akar 65 Sekarang kalau Sudut antara R dan F Sudut antara R dan F Berarti kita pakai Tau Sama dengan R F Sin Z Ini aja ketemu Ya Akar 65 Kemudian R nya Akar dari 1 kuadrat Tambah 2 kuadrat Tambah 2 kuadrat Dikalikan dengan F Min 2 Kuadrat Plus 1 Kuadrat Plus Min 2 Kuadrat Dikalikan Sin Z Berarti ini akar 65 Ya Akar 65 Kemudian Ini Akar 1 tambah 4 tambah 4 9 Ya Akar 4 tambah 1 tambah 4 9 Sin Theta Berarti ini adalah Akar 65 Per Eh sama dengan 9 ya Sin Theta Berarti Sin Theta Sama dengan Akar 65 Per 9 Berapa ini Pakai Kakuator Angkanya Tidak istimewa Masalahnya Sekarang Saya itu Pakai Kakuator Yang ada di rumah Bisa mencoba Pakai Kakuator Juga Saya Hitungkan Dari sini Jadi Akar Akar 65 65 Ar Kemudian Dibagi 9 63,6 Jadi Sudutnya 63,6 Jadi nanti Jelusannya adalah Theta Sama dengan Antisin Arkesin Seperti ini Asin Dari Akar 65 Per 9 Ini Dibagi 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 63,6 Dibagi Jadi Sudut antara R Dan F Itu adalah 63 D Ini harus pakai Kalkulator Karena Angkanya Bukan angka Istimewa Masih ada Waktu 20 Menit Nanti Saya Tambahkan Satu Contoh Satu Contoh Penerapan Cross Product Ini Pada Gaya Lorenz Nah Apa Gaya Lorenz Gaya Lorenz Itu Gaya Yang Dihasilkan Ketika Ada Benda Bermuatan Listrik Atau Kawat Berarus Listrik Diletakkan Di dalam Medan Magnet Ini Saya Menyampaikan Sambil Kalian Nulis Sambil Nulis Sambil 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 Menunggu Contohnya Yang Ada Dekat Kita Gaya Lorenz Itu Adalah Ini Kipas Angin Kipas Angin Bisa Berputar Karena Ada Gaya Lorenz Jadi Kipas Angin Motor Listrik Kalian Di rumah Mungkin Pakai Pompa Air Listrik Jadi Itu Menggunakan Prinsip Gaya Lorenz Jadi Ada Kumparan Diberi Arus Listrik Diletakkan Di Dalam Medan Magnet Maka Disitakan Mengalami Yang Namanya Gaya Lorenz Jadi Nanti Gaya Lorenz Itu Bisa Dirumuskan Kalau Diperoleh Dari Perkalian Silang Atau Cross Product Antara Vector L L Itu Perpindahan Muatan Atau Panjang Nanti Perpindahan Muatannya Sepanjang Pengantar Jadi Digantikan Dengan Panjang Pengantar Dengan Dikroskan Dengan Medan Magnet Dikroskan Dengan Medan Magnet Jadi Kita Bisa Melihatnya Atau Kita Bisa Mengamatinya Di Tipas Angin Contohnya Yang Sebelah Timur Sudah Yang Barat Silahkan Belajarkan Yang Timur Saya Hapus Yang Sebelah Kiri Saya Hapus Satu Contoh Lagi Ini Di Materi Kelas 11 Sekarang Materi Kelas 12 Ada Nanti Kalian Akan Menggunakan Itu Jadi Saya Harapkan Untuk Materi Vektor Ini Itu Benar Benar Dipahami Disimpan Cata Tanya Disimpan Nanti Sampai Kelas 12 Sekarang Gaya Loren Jadi Ada Jadi Gaya Loren Itu Contohnya Seperti Jadi Kalau Dikipas Angin Itu Ada Ini Anggap Saya Ini Ya Nah Ini Adalah Medan Ini Magnet Kemudian Ini Magnet U Tutup Selatan Dan Utara Bahkan Disitu Ada Medan Magnet Kemudian Di Antara Ini Diberi Kumparan Kumparan Ini Kawat Nah Kawat Ini Kalau Aliri Arus Listrik Ada Medan Magnet Disini Dari Utara Selatan Jadi Kumparan Ditembus Oleh B Medan Magnet Disini Diberi Arus Listrik Pasangin Itu Maka Ini Akan Muncul Gaya Loren Gaya Loren Kemudian Akan Ini Misalkan Ini Arus Yang Sini Ada I Mungkin Ada B Di sana Berarti Ada Gailer Misalkan Di sana Nanti Ini Akan Muter Pasangin Itu Akan Muter Jadi Nanti Dia Akan Muter Nah Ini Di Atas Gak 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 Waktunya Lama Nanti Nah Kemudian Gaya Loren Ini Gaya Loren Ini Dirmuskan F Itu Adalah I Arus Arus Yang melewati Kumparan Itu L Cross F L Ini Panjang Penghantar Panjang Penghantar Kok Vector Jadi Panjang Penghantar Itu Nanti Sebenarnya Itu Ada Kalau Diturunkan Asal Rumusnya Ini Panjang Penghantar Itu Adalah Panjang Lintasan Yang Dilewati Oleh Elektron Selama Dia Bergerak Panjang Lintasannya Sepanjang Penghantar Itu Sepanjang Kabel Sepanjang Kabel Yang Di Medan Magnet Jadi Nanti Ada Ini Panjang Penghantar Ini B Maaf Ini B Medan Magnet Ada Panjang Penghantar Ada Medan Magnet Kemudian Disini Ada I Arus Jadi Misalkan Jika Diketahui Jika I Misalkan 2 Amper Kemudian L L L L L Misalkan I Plus 2 C Apalagi 4 5 Misalkan 3 K Dan Ada B 2 I Plus C Plus K Misalkan Seperti Ini Misalkan Itu Adalah Gaya Lorenz Yang Gaya Gaya Atau Bicaraan Yang Ada Di Itu Kemudian Ada Yang Join Mohamad Inzimam Nomor Absen Berapa Nomor Absen 18 Pak Inzimam Oke Nanti Saya Sekarang Ini Nah Kemudian Kita akan mencari Gaya Lorenz Tentukan Gaya Lorenz Untuk mencari Gaya Lorenz Berarti Kita menggunakan F Sama Dengan I L Cross D I L Cross D Nah Berarti Nanti ada I nya berapa Di situ I nya 2 Amper Jadi Terserah 2 Kemudian Pakai Matrix Tadi I Kemudian C I J K Kemudian Ada I C Yang L Jadi kan L nya ini Berapa ini 1 2 3 1 2 Kemudian Yang ini 2 1 1 Terus 2 1 Ya Sekarang Ini 2 2 itu yang amper Tadi Harusnya Sekarang ini Yang I Berarti 2 kali 1 2 Min 3 kali 1 Ya Ini 3 kali 1 3 Kemudian yang C 3 kali 2 6 Kemudian yang ini 1 kali 1 Kemudian yang K 1 kali 1 Min 2 kali 2 4 K Berarti ini ada 2 Ini 2 2 kurangi 3 Min I Atau Min 1 I Ya Kemudian Plus 5 C Kemudian Min 3 K Baru Kemudian dikalikan aja Dengan 2 itu Arusnya Ini skalar Dikalikan Dengan Masing-masing komponen 2 kali min 1 Berarti ya Min 2 I Kemudian 2 kali 5 10 C 2 kali min 3 Min 6 K Jadi ini adalah Vector Key Lorenz N Satuanya Newton Ya Kalau mau ditanyakan Besarnya Besarnya F Lorenz Berarti tinggal Akar dari Min 2 Quadrat Ini kan min 2 ya Kemudian ditambah dari 10 Pangkat 2 Ini Komponennya Kemudian yang ini Tambah Min 6 Quadrat Jadi hasilnya adalah Akar dari 4 Plus 100 Plus 36 Jadi Akar dari 140 Newton Ini adalah Besarnya Gaya Lorenz Itu gaya yang memutar Kipas angin itu contohnya Jadi ya Silahkan Bisa dicatat Jadi untuk hari ini Saya Akhiriskan dulu ya Kita lanjutkan Di pertemuan yang akan Datang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.